Kanker ovarium Kanker ovarium merupakan penyakit kanker yang menyerang salah satu bagian pada indung telur. Pada wanita yang telah mengalami menopause, maka lebih berpotensi terserang penyakit ini. Untuk penyebabnya sendiri hingga kini belum diketahui secara pasti. Pada kasus yang ada, kanker ovarium banyak yang menyerang wanita pada usia lanjut. Jika kanker ini terdeteksi lebih awal, maka pengobatannya akan lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan kanker yang telah memasuki sedikit melanjut. Oleh sebab itu, bagi wanita yang telah mengalami menopause, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan secara teratur. Penyebab kanker ovarium Terjadinya kanker ini ialah adanya mutasi genetik yang terjadi pada sel-sel ovarium. Sehingga menyebabkan sel tersebut menjadi tidak normal. Untuk penyebab mutasi genetik sendiri tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kanker ini yaitu wanita yang berusia di atas 50 tahun, perokok aktif. Terdapat riwayat keluarga yang terserang kanker ovarium atau kanker payudara, mengalami berat badan berlebih atau obesitas, memiliki riwayat penyakit endometriosis dan penderita sindrom Lynch. Gejala kanker ovarium Pada stadium awal, kanker ovarium tidak menimbulkan gejala apapun. Akan tetapi, gejala tersebut baru akan terasa pada stadium lanjut. Gejala tersebut adalah sebagai berikut. Mengalami perut kembung, merasa cepat kenyang, mengalami mual, sering sakit perut, mengalami sembelit atau konstipasi, adanya pembengkakan pada perut, mengalami penurunan berat badan, intensitas buang air kecil yang meningkat, punggung bagian bawah terasa sakit, dan keluar darah dari vagina. Pengobatan kanker ovarium Pengobatan kanker ovarium akan bergantung pada stadium kanker serta kondisi penderita. Tim medis biasanya akan menyarankan beberapa tindakan seperti operasi yang bertujuan untuk mengangkat ovarium ataupun jaringan yang berada di sekitarnya. Selain itu, penderita juga diwajibkan untuk melakukan kemoterapi, yaitu pemberian obat-obatan guna membunuh sel-sel kanker. Ada juga metode radioterapi serta terapi pendukung. Untuk mencegah agar tidak terserang kanker ovarium, maka sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan secara berkala, seperti halnya dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman, dengan pilihan jasa antar yang banyak, sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!